Hai semua berikut ini cara screenshot tanpa tombol di HP Samsung oklah saja kita masuk ke tutorialnya nah disini untuk cara yang pertama bisa menggunakan yang namanya menu asisten nah menu asisten seperti ini kalian pilih gambar layar maka akan mengambil screenshot nah seperti itu ya nah jadi untuk menu asisten ini harus kalian aktifkan terlebih dahulu baru bisa digunakan nah masuk ke pengaturan lalu disini kalian cari di bagian yang namanya aksesibilitas lalu selanjutnya pilih interaksi dan kecekatan nah disini ada menu asisten nah teman-teman aktifkan aja menu asistennya disini kemudian akan muncul menu asisten seperti ini kalian klik lalu pilih gambar layar maka sudah bisa mengambil screenshot kemudian untuk cara selanjutnya atau cara yang kedua kalian bisa menggunakan eh di bagian ini pusat kontrol kalian pilih ambil gambar layar ya nah seperti itu jadi kalian enggak perlu menggunakan tombol power dan tombol volume down kemudian selanjutnya bisa juga seperti ini kalian aktifkan panel ads nah kalian pilih di bagian ambil gambar layar nah maka juga bisa mengambil screenshot nah untuk panel ads ini teman-teman silahkan cek di bagian pengaturan kemudian disini kalian pilih di bagian tampilan ya teman-teman ya nah kalian pilih tampilan lalu disini kalian cari aja yang namanya panel adge nah yang ini kalian aktifkan nah di bagian ini ada settingannya teman-teman bisa pelajari nah cara penggunaannya cukup mudah kalian usap dari samping lalu pilih ambil gambar layar oke itu saja teman-teman untuk beberapa cara screenshot hp samsung tanpa tombol semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya